Iihihi Sahasirah Nyayan Pasani Melintasi sejarah inilah keangkeran diantara reruntuhan rumah sakit paru di kawasan Pacat, Cianjur, Jawa Barat. Memasuki area rumah sakit yang kusam, dingin, dan beraroma metafisika, terasa betul banyak yang menjadi penjaga gaib kawasan itu. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jawa Barat Ianya sudah 100 tahun, karena rumah sakit paru dan rumah sakit jiwa ini dibangun pada masa pemerintahan Belanda pada 6 September 1919. Sepanjang masa pemerintahan kolonial, rumah sakit ini menjadi pusat rujukan mereka yang menderita sakit paru-paru, TBC, serta berikutnya menjadi rumah sakit yang melayani gangguan jiwa. Saya ada di salah satu bangunan tua, tempatnya di daerah Pacat, Ciherang, Cipanas, Pucak, di mana tempat ini adalah bangunan Belanda, tempat atau bekas rumah sakit paru-paru atau TBC, kita lihat. Di sini bangunan ini didirikan pada tanggal 6 September 1919, berarti sudah hampir satu abad lebih bangunan ini ada, dan didirikan oleh OB Van Sisminia. dan rumah sakit ini adalah rumah sakit khusus para penderita TBC atau tuberkulosis di masa penjejaan Belanda. Lihat pemirsa, tidak memakai bata merah atau tidak memakai tembok, tapi dia pakai susunan-susunan bambu seperti ini. Masa pemerintahan Belanda berakhir masuk ke pemerintahan Jepang, di sini dipakai untuk para penderita sakit jiwa. Memasuki ruangan pertama dari bekas rumah sakit paru-paru Pacat yang segera menyambut adalah hembusan angin mistis. Energi negatif seolah mendominasi ruangan, karena terlalu lama tak dijamah manusia. Dari tropem batin, ada sejumlah makhluk halus mengawasi setiap pergerakan yang datang. Di sini, di sini, saya lihat di... Boleh saya tunjuk atau boleh saya sempurin? Oke. Oke. Ya, di sini saya sangat-sangat rasakan bisa kekuatan yang luar biasa. Tangan saya merasakan aura dan merasakan energi yang panas, hawa yang panas, bahwa di sini ada sesuatu, di mana dia melihat, dan dia menyaksikan apa yang ada di sekeliling kita saat ini. Subhanallah, kuat banget, dan sangat-sangat kuat dia menarik tangan saya. Dan ini adalah aula. Aula ini yang saya rasakan sangat-sangat kuat secara energi, sangat-sangat kuat secara hawa. Hawa di mana benar-benar pengap, benar-benar membuat sesak. Banyak hal-hal yang di luar nalar dan mereka tinggal di sini. Ruangan dokter bisa dibilang. Di saat mereka pendaftaran, mungkin diperiksa di sini. Dan di sini ada hal menarik, masih ada beberapa peninggalan-peninggalan mereka, seperti lemari-lemari seperti ini. Tuh, dengan berkas-berkasnya. Dan berkas-berkas ini, ini adalah real ataupun asli ya, asli daripada peninggalan-peninggalan di masa-masa zamannya, entah berkas pasien, dokter, dan lain-lain. Memasuki kawasan rumah sakit paru-paru di kawasan pajat, bersiaplah di hadang penghuni yang tak ingin terusik. Tapi, benarkah banyak mustika dan benda pusaka di kawasan ini? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hai, aku Mordeong. Jangan lupa saksikan Ganjil Misteri setiap Kamis Tensungan. Jangan lupa juga subscribe dan like. Dipandu sejumlah warga dan mereka yang memiliki kepekaan batin, Far dan Zee terus menyisir setiap sudut ruangan bekas rumah sakit paru-paru yang angker. Tapi justru, dari luar ruangan yang lapang, usai menunjukkan bekas garasi ambulans yang merata dengan tanah, ia tersodok oleh kekuatan gaib. Dalam sekejap, ia berbicara dengan bahasa aneh seperti bahasa Belanda yang tidak jelas. Lalu berlari untuk ambruk di tanah menemukan sesuatu yang misterius. Lokasi daripada tempat penyimpanan ambulans atau garasi ambulans itu berdekatan dengan kamar jenazah. Dan di sini hanya fondasinya saja. Karena sudah usang dan karena sudah sangat-sangat tua bangunannya. Dan ada beberapa kejadian tahun lalu, ada longsor dan lain-lain, akhirnya tempat ini rata menjadi seperti ini. Dulunya ini adalah tempat di mana menyimpan ambulans-ambulan untuk mengangkut pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini. Ibrahim Al-Makim Al-Bahmi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ini agak sedikit jauh dari tempat-tempat itu Dan sekali lagi ini adalah tempat penyimpanan mayat sementara Begitu luasnya tempat ini Dan kita masuk sore menggepah Karena disini disimpan mayat-mayat atau jenazah yang meninggal Dan sementara disimpan disini dulu dan dimandikan di tempat ini pemirsa Ruangan yang paling menurut keanehan ya di atas ini satu Ruangan apa namanya Pak? Ini Rengjuna namanya Ya ruang rawat Disini suka ada sosok melihat kepala Kepala ya ininya mukanya berdarah lah Kalau disini saya kan ngebun di belakang Suka kalau malam musim kemarau nyebor Sampai dari jam 7 sampai jam 2 Suka mendengar anak kecil menangis Kalau memang sih udah biasa disinilah Biarin lah yang penting saling itu jangan ganggu gitu Inilah bak tersebut yang suka menampakan Apa yang diadakan disini Macam-macam penampakan Ada orang anak yang nangis Ataupun suara-suara yang tidak Apa yang dibilangnya kayak Kenteng pecah Kayak apa Kayak apa Disinilah terjadinya hal-hal Bekas rumah sakit paru-paru Di kampung Panyaweyan Desa Ciharang Kecamatan Pacet Cianjur, Jawa Barat Adalah bukti Bahwa makhluk halus Menjadikan kawasan tua dan bangunan kosong Sebagai istananya Tapi yakinlah Kekuatan batin manusia Tetap lebih unggul Dibanding mereka yang tak terlihat Ganjil memang Tetap saksikan Ganjil Misteri Setiap hari Kamis dan Jumat Jam 5 sore Dan jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Agar tak ada yang merasa Ganjil di sekitar Anda Sub indo by broth3rmax